Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu alat seduh lagi yang mana menurut gue alat seduh ini bawa konsep yang unik dan hasil seduhannya pun unik. Teman-teman disini jangan underestimate dulu, jangan berpikir semua alat seduh yang gue review ini hasil seduhan itu rasanya akan sama. Tenang aja, enggak. Semua alat seduh yang gue review, gue pastikan hasil seduhan itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi alat seduhnya ini adalah Brewista Gem Series by Stephanos Domatiotis. Dusnya seperti ini. Oke, terus teman-teman dapat alat seduhnya seperti ini. Dia terbagi menjadi dua bagian. Nah ini bahannya dari keramik teman-teman. Keramik terus bahannya pun tebal. Terus bagian atasnya pun keramik. Terus selanjutnya teman-teman akan dapat sendok takarnya seperti ini yang bentuknya kayak diamond gitu. Terus teman-teman akan dapat. Ya banyak lah ya kertas-kertas penjelasan seperti ini. Ya terus penjelasan mengenai drippernya. Terus disini ada brewing tips and tricknya. Dan teman-teman akan dapat sticker Brewista. Ya seperti ini. Nah nanti fungsi dari tutupan ini akan gue jelaskan di akhir video. Ya jadi pastiin teman-teman jangan di skip dulu ya. Terus selanjutnya teman-teman harus pakai paper filter V60 yang seperti ini ya. Yang ukuran 02. Nah hari ini gue akan seduh kopinya itu dari saya samping lagi. Kopinya adalah Columbia Popayan Raspberry Butterscotch. Ya kopinya ini. Oke dia itu dari Popayan, Columbia. Variatasi Katura dan Tipika. Terus proses pasca panennya ini adalah wash. Sting notesnya raspberry, butterscotch, tropical fruit, dan coklat pralit. Nah hari ini gue pakai Timor Chestnut X-Lite. Grand size-nya nomor 14. Terus gue pakai 13 gram. Ya nanti pakai rasionya 1 berbanding 17. Oke nah terus disini gue airnya pakai amidi. Suhunya sekitar 92an. Nah pertama kali teman-teman harus tahu dulu nih ya. Gimana cara untuk pasang paper filternya. Memang di kertasnya sudah dijelaskan seperti apa caranya ya. Tapi disini gue mau share ke teman-teman cara yang paling gampang. Nah jadi teman-teman perhatikan. Nih ya lipatannya seperti ini. Tuh ya jadi dari bagian bawah ke bagian atas. Ini sudutnya lebih kecil yang bagian bawah. Oke. Bagian atas ini semakin besar. Terus teman-teman mau ikutin yang di kertas juga boleh. Tapi kalau mau ikutin cara gue ini jauh lebih gampang ya. Langsung taruh aja. Abis itu teman-teman tekan ya. Nah nanti kan ketika ditekan dia akan ngelipat-lipat gini nih. Nih ya bagian sini ngelipat. Nah teman-teman make sure. Ya yang bagian bawahnya dia nih. Nih ya setelah gue lipat. Nah yang bagian bawah. Ini tertutup dengan sempurna. Tidak ada celah. Oke. Nah setelah itu baru teman-teman bilas. Ya dengan air panas. Oke setelah ini ditahan sedikit. Tati-ati tangannya ke siram air panas. Terus dibilas. Jadi teman-teman pastikan ya. Semua paper filternya itu menempel ke dinding drippernya. Oke. Oke. Seperti ini. Wanginya tuh raspberry banget sih ini. Oke. Langsung masukin semuanya. Dan ditutup. Ya ditutup seperti ini. Terus diter. Nah untuk blooming disini gue mau pakai 30 gram. Ya tuangnya seperti ini aja. 30 gram. Terus tuangnya tuh teman-teman ngikutin ukuran lubang si tutupnya ini aja. Kenapa seperti itu nanti akan gue jelaskan. Nah terus ini gue blooming. Gue diamkan selama 30 detik. Oke setelah 30 detik lanjut tuang sampai 160. Ya tuangnya seperti ini. Teman-teman mau circular motion boleh. Tapi disini gue buletannya tuh kurang lebih setengah senti lah ya. Jaraknya tuh dari pinggir lubangnya. Ya jadi gue tuangnya konstan aja muter terus. Oke 150 stop. Nah nanti akan gue lanjut tuang lagi ketika air yang ada di dalam dripper ini sudah tinggal sedikit ya. Nah ini grind size nomor 14nya. Masuknya ini medium course ya. Oke nanti kita lihat hasil brewing time-nya berapa lama. Oke kurang lebih 1 menit 40 detik. Dia seharusnya sudah tinggal sedikit. Nah ini lanjut tuang sampai 221. Oke stop. Nah jadi bisa dikatakan dripper ini nih memang peruntukannya itu buat temen-temen yang suka ngulik grind size kasar. Ya tapi brewing time-nya tuh dipanjangin. Nah maka dari itu kenapa? Gue sudah tau nih oke ini bring time-nya akan lebih panjang. Maka dari itu grind size-nya gue bikin agak lebih kasar. Dan suhu airnya disini gue gak main terlalu tinggi. Gitu ya gue main di 90, 92, 93 kurang lebih segitulah. Ya. Nah di bagian atas airnya sudah kering. Kita stop. Nah disini gue dapet brewing time-nya 3 menit 33 detik. Oke. Ya disini gue dapet brewing time-nya 3 menit 33 detik. Tuh. Ya kan? Jadi brewing time-nya cukup panjang ya. Oke sekarang kita hirup dulu aromanya dapet apa aja sih. Oke pertama disini yang gue ngerasa kencang itu malah kayak si strawberry bukan raspberry. Sama kayak ada coklat-coklat sama nati gitu lah. Ya. Oke sekarang kita cobain dulu rasanya seperti apa ya. Oke. Pertama kali kerasa ini strawberry-nya itu lumayan kencang. Ya. Terus di belakang bener ini gue ngerasa malah kacang duluan. Abis itu baru di rongga hidung ya. Abis exhale itu gue ngerasa kayak ada coklat. Nah sama asemnya ini mirip-mirip kayak karakternya tuh lebih ke arah jeruk-jeruk Bali lah. Yang lumayan tinggi ya. Terus sweetness dan ACDT-nya menurut gue ini memang masih lebih tinggi ACDT-nya dibandingkan sweetness. Tapi ACDT-nya pun tidak terlalu tinggi lah. Bisa masuk kategorinya medium lah. Nah sweetness-nya tuh agak di bawahnya sedikit. Butterscotch-nya disini gue belum dapetin ya. Nah ini coba gue tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue ngobrol mengenai dripper ini ya. Nah dripper ini sudah gue pakai hampir kurang lebih 1 bulan. Ya karena gue mau make sure dulu apa sih perbedaannya dengan dripper yang lain. Nah disini diklaimnya itu dia itu bisa menaikkan aroma juga. Ya menaikkan aroma terus disini bisa ngatur untuk flow rate airnya yang netes ke server temen-temen tuh seperti apa gitu. Jadi sudah diatur. Nah yang pertama jujur kalau dari segi aroma gue tidak merasakan ada perbedaan yang signifikan. Itu yang pertama kalau dari aroma ya. Nah terus yang berikutnya. Kalau dari segi flow rate-nya betul ya. Flow rate air yang menetes ke server atau hasil seduhannya itu menurut gue sejauh ini yang gue rasakan selama gue pakai variable yang sama. Grainsasi yang sama interval penuangan yang sama itu paling bedanya itu cuma 5 detikan doang. 5 sampai 10 detik lah ya hasil brewing timenya gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan disini guna dari si tutupannya ini ya. Dia ini bukan gini. Karena menurut gue ini berfungsi banget gitu. Karena berfungsi kenapa? Kalau kita lihat seperti ini ya. Artinya ketinggian air yang pada saat kita tuang ini sudah diatur. Nah kalau teman-teman perhatikan tadi gue tuh nuangnya sebisa mungkin ya. Ujung teko ini gue tuh deket banget. Yang mana sudah pasti agitasinya akan jauh lebih rendah. Nah ketika kita bicara agitasi itu kan salah satu variable. Variable yang lumayan susah kita kontrol pada saat kita nyeduh. Nah ketika agitasinya itu rendah artinya ekstraksinya itu kita akan lebih mudah kontrol. Logika simpelnya seperti itu ya. Kenapa rendah? Karena balik lagi disini ketinggiannya sudah diatur. Kalau teman-teman nyeduhnya itu terlalu deras tuangnya dia itu akan berantakan kemana-mana. Ya jadi mau nggak mau teman-teman harus kontrol debit air yang keluar dari teko teman-teman. Gitu. Nah terus yang berikutnya. Dari si tutupnya ini kalau misalkan kita perhatikan ya. Nah ini gue kasih lihat ke teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat. Tuh ya lurus ke dalam. Dia ini kalau airnya kita tuang di atas dia itu akan menetes langsung ke bubuk kopinya. Bukan ke bagian dinding paper filternya. Gitu. Nah ketika memang teman-teman itu nuangnya ke dinding paper filternya itu kemungkinan besar bisa terjadi channeling atau airnya pada saat teman-teman tuang itu langsung lolos lewat belakang. Jadi nggak sempurna mengekstraksi kopinya. Nah maka dari itu gue bilang dripper ini cukup membantu untuk kita dapetin konsistensi seduhan. Gitu. Ya karena balik lagi semua itu cuma karena si tutupnya ini loh ya. Walaupun simple cuma tutupan seperti ini. Ternyata efeknya tuh cukup-cukup kerasa ke hasil seduhannya. Gitu loh. Nah. Terus yang selanjutnya. Gue sudah coba juga ketika gue masang paper filternya itu asal ya. Gue nggak bener-bener make sure si paper filternya itu menempel ke dinding dripper ini. Gue memang akan lebih sulit untuk dapetin konsistensi rasa dari hasil seduhan. Karena balik lagi. Justru tujuan dripper ini itu tuh supaya flow rate hasil seduhan teman-teman ini bisa dikontrol. Artinya ketika dia memang menempel semua ke dindingnya nih. Kalau udah menempel artinya kan celah udaranya tuh lebih kecil. Nah jadi air yang keluar itu memang sudah lebih terkontrol. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma asal lempar terus langsung tuang. Ya langsung dibilas itu kan sudah pasti nanti akan banyak dilembung udara tuh. Ya diantara jarak paper filter ke dinding drippernya. Nah itu sudah pasti akan terjadi channeling. Sama seperti espresso lah ketika channeling itu sudah pasti teman-teman untuk dapetin konsistensi seduhan itu susah. Nah terus selanjutnya ya ini teman-teman perhatikan lagi ya. Kalau teman-teman mungkin sudah punya alat seduh ini. Tapi masih bingung dapetin konsistensi seduhannya. Nih teman-teman perhatikan. Tuh ya. Paper filter yang menonjol di bawah itu semuanya ngesil tuh. Ya gue tidak ada jarak udara sama sekali. Ya jadi bener-bener menempel keluar semua. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan tadi ya hasil seduhan gue itu netesnya tuh cuma dari satu titik aja. Jadi bukan dari ujung paper filter terus dari pinggir. Enggak. Ya itu bener-bener cuma dari ujung paper filter aja. Gitu ya. Nah ini sudah agak dingin. Gue mau cobain dulu. Oke. Oke. Ketika dia sudah dingin ini aromatik stroberinya ini menurut gue agak hilang. Cuma gue gak tau ya. Ini nih karakter apa. Tapi yang pasti lebih ke arah beri. Jadi kalau kita bicara ke arah warna gitu ya. Ini nih lebih ke arah warna yang merah, yang ungu gitu loh. Ya jadi bener-bener karakternya beri-berian banget. Nah terus untuk jeruknya. Di sini berubah jadi kayak mandarin orange. Malah sweetnessnya yang naik. Aciditnya tidak berubah. Terus di belakang kerasanya kayak coklat sama kacang. Kalau butterscotchnya di sini gue gak dapet sih. Justru ini lebih ke arah karakternya tuh lebih ke arah ting-ting kacang tau gak? Gitu loh. Lebih ke arah ting-ting kacang ya bukan butterscotch. Nah terus untuk bodinya di sini menurut gue medium. Aftertaste-nya masuk medium juga. Dan aftertaste di belakang yang kerasa ini lebih ke arah mandarin orange. Sama si berry-nya. Outfill-nya di sini gue lebih ngerasanya ke arah tea light lah. Nah yang terakhir gue mau kasih lihat ke temen-temen. Nih ya. Tanda bahwa dia agitasinya itu rendah dan sudah dikontrol. Temen-temen bisa lihat dari coffee bed-nya. Tuh ya. Coffee bed-nya dia itu rata bener-bener tuh. Ini tadi gue gak aduk-aduk. Gue gak goyang-goyang ya. Dripper-nya bener-bener gue diemin aja nih. Sampai dia netes semua. Hasilnya seperti ini. Itu artinya memang si tutupnya ini ya. Bukan gimmick. Tapi dia bener-bener berfungsi dengan baik ya. Nah kalau temen-temen sudah beli alat seduh ini. Ya terus masih bingung gimana cara maksimalinnya. Terus mau tanya ke gue. Silahkan temen-temen DM gue ke Instagram aja. Atau mau tulis di kolom komentar juga boleh. Oke kalau temen-temen mau tau. The Biji Coffee itu ada jual apa-apa aja. Alat seduh apa aja. Grindr apa aja. Temen-temen langsung cek Instagramnya di sebelah sini ya. Di add The Biji Coffee. Oke temen-temen sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.